Rayanza, Cipung, dilarikan ke RS alami infeksi bakteri, panas 40 derajat sampai jalani Rondgen. Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Putra bungsunya, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung dilarikan ke rumah sakit. Cipung mendadak dilarikan ke rumah sakit usai mengalami infeksi bakteri. Kabar tersebut disampaikan oleh Nagita Slavina saat video call bersama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menyebutkan jika kondisi panas Rayanza sampai 40 derajat. Dia juga mengungkapkan bahwa anaknya harus dirawat di rumah sakit agar bisa memantau perkembangan kesehatan Rayanza. Dokter mendiagnosa ada radang di paru-paru putra bungsu Raffi Ahmad tersebut. Terlihat dari unggahan akun sosmed keluarga Raffi Ahmad, kondisi Rayanza bikin khawatir. Apalagi sampai di Inpus dan di Rondgen. Rayanza terbaring lemah didampingi Nagita Slavina dan putra pertamanya, Rafathar. Sikap dan perhatian Rafathar usai sang adik terbaring lemas di ranjang rumah sakit tak kalah jadi sorotan. Bocah 8 tahun itu bahkan ikut tidur di samping sang adik tercinta. Rafathar terlihat sama khawatirnya dengan gigi. Rafi Ahmad hanya memohon doa untuk kesembuhan putra bungsunya tersebut.